Melakukan pelecehan di beberapa lokasi di tempat umum, SP pelaku begal payudara ditangkap polisi. Selain melakukan pelecehan terhadap korbannya, SP juga sempat terekam kamera sedang masturbasi di tempat umum, bahkan hingga viral di media sosial. Inilah video amatir detik-detik penangkapan pelaku berinisial SP di kawasan kecamatan Pontianakota. Pelaku ditangkap pihak kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan patroli jalan. Dalam keterangan pers yang dilakukan Kabit Humas Polda, Kalimantan Barat, Senin sore, pelaku melakukan aksi begal payudara di jalan raya dengan membuntuti korbannya yang dominan perempuan. Bahkan satu korbannya masih berstatus pelajar. Pengungkapan kasus bermula saat anggota polisi menemukan motor pelaku yang terparkir di tepi jalan. Mencurigai motor tersebut mirip dengan identitas pelaku begal, petugas mencari pemilik kendara, dan dari hasil intrograsi, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku SP saat ini diamankan di Polda, Kalimantan Barat, dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana ia juga sempat rekam kamera dan viral di media sosial, pernah melakukan masturbasi di tempat umum. Yang bersantutan mengakui, sudah melakukan perbuatan ini sebanyak 6 kali. 4 kali itu di tahun 2019, kemudian 2 kali di tahun 2020. Kemudian kita coba meng-cross-check dari korban-korban yang sempat memberikan persaksiannya di sarana media sosial. Ternyata hampir sinkron dengan yang bersantutan. Kemudian kalau sasaran anak sekolah itu dilakukan siang hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SP dikenakan dengan pasal 82 tentang perlindungan anak Junto pasal 289 dan atau pasal 281 dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, KUUN Junior, INews melaporkan.